Wow ternyata begini guys ya kualitas pendidikan yang ada di Malaysia tak diragukan lagi pantas saja budak-budaknya itu pandai-pandai guys ya ternyata ini alasannya guys memang keren Adam menggunakan ini dia sudah paham bunda pun lama-lama jadi paham teman-teman menggunakan yang ini saja sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama itu disana diwajibkan gitu ya guys ya itu sangat-sangat bagus sekali guys sedangkan disini itu gak semuanya gitu Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marabah yang malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin diharapkan alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya katanya nih guys ya orang Malaysia itu pandai tulis jahwi ya guys ya dan pandai juga baca tulis jahwi ya guys ya keren banget nih guys ya ternyata ya guys ya kita akan mendengarkan sebuah pernyataan daripada bunda Emi disini ya guys ya bagaimana kok bisa gitu apa yang dilakukan oleh orang Malaysia ya atau kerajaan Malaysia sehingga budak-budak kecil pun sudah bisa membaca dan pandai menulis jahwi guys ya nah tanpa benda-benda-benda langsung saja guys kita play videonya let's go Hai Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel bunda Emi ini bunda dekat bilik Adam ya teman-teman nak kemas buku dia nih oke semalam malam tak sempat nak kemas buku yang sekolah agama baru kemas yang sekolah kebangsaan aja lepas Adam belajar kerja rumah ada sikit kerja rumah lepas tu dah siap buat kerja rumah yang sekolah kebangsaan baring-baring kita tidur pula teman-teman macam tak sempat tapi tak apa yang sekolah agama kan nanti pukul 2 ini pagi jadi ini Adam dah pergi sekolah bunda nak kemaskan yang sekolah agama pula ya wah macam Ali dah sampai Ali Ali kat bawah paksu belum pergi kerja ini bunda cepat-cepat siapkan kalau tak nanti kaleng kabut lepas ni nak masak nak basuh baju sambil jaga Ali jadi siapkan saja bunda nak sharing-sharing cerita pasal sekolah agamanya si Adam ibu ada tak kemas buku Adam Ali dah sampai ibu nak kemas panjang banget itu rambutnya bagus lah Ali ni dah sampai nak tengok TV dengan ayahnya kat bawah ayahnya belum pergi kerja bunda ni tengah kemas bukunya si Adam ini ya teman-teman saja nak sharing-sharing sebab bunda ni pun baru tahu sekolah agama Kak Malaysia ini ya teman-teman sebab si Adam dah sekolah jadi bunda tahu ini sekolah agama pun dapat buku buku banyak buku teman-teman padahal baru raja 1 sudah dibekalkan banyak buku teman-teman ini tuh hari dapat buku ini buku ini jumlahnya 6 buku yang kecil-kecil nih jumlahnya 6 tau 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ini ada sirap oh banyak ya khabazan cerita ke tauhid ahlak nah ini teman-teman ini yang dapat 6 dengan sampul sekali dah dibagi ada 6 yang ini yang ini lain pula nanti gunda tunjukkan mungkin kosong untuk tulis mungkin ya yang ini lain pula teman-teman yang ini sembahyang ini untuk belajar sembahyang yang ini buku cantik yang ini tengok yang ini jawi dan raja 1 yang ini wadah khot juga keren sih hafazan raja 1 wah kejap disini guys ya maksudnya khot itu jarang-jarang sekali setiap sekolah ada kan biasanya ekstra kulikuler seperti itu untuk khot itu guys ya tapi di malaysia masuk ke pelajaran guys ya gila bagus banget yang ini Al-Quran raja 1 yang ini jawi ini lagi yang ini ini pun sudah dapat dari suari ini padanan huruf jawi teman-teman huruf jawi tunggal ini dapat juga ini hanya dengan 3 langkah mudah anda mampu menulis jawi walaupun anda tidak pernah menulis jawi seumur hidup ini untuk belajar ini bunda pun boleh belajar dengan ini sebab bunda pun tak pandai kan tulis jawi apalagi nak baca oh ini Adam dapat apa ini kaedah dalil kuasai enam kamahiran jawi serentak yang ini sama dengan tadi oke nah ini yang dapat yang ini ya teman-teman ini batu ini buku tulisnya buku tulisnya pun dah ada ditulis di sekolah agama taman dalian ya teman-teman ini ini jadwal buku ini ya teman-teman untuk buku yang banyak ini 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 untuk 3 bulan pertama cikgunya cakap cikgunya cakap untuk belajar 3 bulan pertama masuk masih Adam kan masih raja 1 jadi untuk 3 bulan pertama pelajarannya membaca Al-Quran dengan ini hafazan dengan jawi dan khad itu untuk 3 bulan pertama jadi nanti selepas 3 bulan pertama pelajarannya akan ditukar silibusnya dah lain ini untuk pelajaran yang 3 bulan pertama ya teman-teman ini ya untuk 3 bulan pertama dan ini bunda tunjuk yang ini yang ini yang lain ini belum yang ini belum diguna kalau yang tadi itu yang 2 dah diguna yang ini belum diguna ini nanti untuk yang selepas 3 bulan menggunakan ini buku-buku yang ini ini ada berapa ini ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ada lagi 7 yang belum teman-teman ini tauhid oke ini yang ini tauhid yang ini siram akhlap ini akhlak raja 1 ibadat ini amalan lazim ini kesultanan islam johor pun ada teman-teman ini wow dikajari juga di johor ini bahasa arab raja 1 ini selepas 3 bulan nanti semua ini akan diguna buku-buku semua ini ini wow mantap banyak kan teman-teman bukunya buku sekolah agama Malaysia itu yang bunda pun macam herankan masih raja 1 sekolah agama bukunya sebanyak ini ingatkan dulu macam buku 1 2 3 4 5 macam itu ini rupanya sebanyak ini teman-teman bukunya bagus surat 3 patutlah anak-anak kecil anak-anak kecil yang kat Malaysia 7 8 8 tahun itu semua sudah pandai tulis jawi teman-teman selain tulis jawi pun sudah pandai membaca walaupun tak lancar tapi sudah pandai macam adam baru sekolah beberapa bulan itu sudah pandai mengajar bunda pula kalau bunda terus terang memang tak pandai nak tulis jawi jangka menulis membaca membaca pun tak pandai menulis membaca jawi pun kalau bunda memang tak pandai lepas itu bunda tengok saja bunda kan tak paham kalau paksu dengan antinya yang pandai yang paham yang pandai jawi kalau bunda tak tahu jadi bunda cuma ikut dengar saja bunda ikut menyemak saja tapi dengan menyemak dengan adam belajar yang ini teman-teman belajar yang ini bunda boleh tahu yang ini yang belajar yang ini azaz mudah gitu padanan buruk jawi syoknya bagus kan bagus kan teman-teman begitu bagusnya teman-teman kalau sekolah agama Malaysia sekolah agama fardu lain rasanya sama dibekalkan banyak buku supaya anak-anak itu cepat pandai belajar menulis jawi membaca jawi itu teman-teman di Malaysia ini anak-anak dari kecil selain sekolah kebangsaan itu sudah diwajibkan sekolah agama jadi dari kecil jadi katanya sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama itu di sana diwajibkan itu sangat bagus sekali sedangkan di sini itu tidak semuanya saya tinggal di sini sekolah agama itu hanya beberapa saja tempat yang menyediakan di sini dan tidak semua anak itu masuk ke sekolah agama rata-rata lebih ke les privat seperti itu untuk mengaji tapi di Malaysia ini tak diragukan lagi untuk fasilitas dan juga pendidikan agama yang ada di sana terbaik ini keren itu sudah 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 diajar sudah dididik ini yang buku hari ini bunda sudah nak masukkan bag yang ini buku yang ini masukkan buat 3 bulan 3 bulan ya ali kak bawah tengok tv masukkan bag ini yang untuk ini yang setiap hari harus dibawa ini teman-teman wajib berako coba bukunya banyak sekolah agama sama sekolah kebangsaan coba sekolah agama disini itu satu buku kadang cuma dua buku udah buat nulis gitu ya tapi disana bagus kulikulum ataupun konsep pendidikannya jadi satu buku itu ada tujuh ya ada tujuh buku tadi satunya itu untuk syiro untuk ini jadi mereka itu malah mempelajari anggaplah kitab-kitab kecil seperti itu yang ada disitu siro akhlak dan lain sebagainya itu bagus banget guys asli itu bagus banget padahal kalau kita lihat gak semua kurikulum gak semua istilahnya pendidikan agama itu pakai seperti ini rata-rata ustadznya aja yang punya bukunya terus difotokopi gitu seperti itu kecuali memang ada beberapa yang bagus sedikit mungkin lebih ke pondok santren itu baru tapi ini sekolah yang dari kerajaan juga gitu guys punya banyak cek pula ini oke ball padel alat-alatnya ini bunda nak apa nih kurek-kurek pengurik nih pensil-pensil semua yang tumpul-tumpul bunda akan cari nanti senang nanti si adamnya senang mudah nak belajar jadi tak payah berkurek kat sekolah ini pun sama semua pensil-pensil warnanya yang tumpul-tumpul ini bunda kurek sekali teman-teman kasihan kan bunda kecil sekolah satu hari dua kali pagi sekolah kebangsaan adam pergi sekolah itu pagi teman-teman enam setengah sudah tunggu bas enam setengah sudah tunggu bas dan naik bas nanti baliknya sampai pukul satu satu baru keluar dari sekolah sampai rumah dalam satu naik bas satu dua puluh lah macam itu sampai rumah lepas itu siap-siap kat rumah makan semua pukul satu empat puluh lima nanti dah pergi sekolah lagi sekolah full 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 day tapi sekolah agama tak lama oh ini sudah siapkan semua sudah berapa jantinya pensil bunda pun taruh dua ini ini yang ini yang biru untuk pensil warna ya teman-teman oke yang ini khas untuk pensil tulis adegam ini lemnya ada gunting juga ada pemadam penghapus dan juga ada orotan ada penguriknya ini nak buang ini sampahnya ini bunda buat untuk memudahkan anak sekolah ya teman-teman jadi nanti mudah kalau anak nak belajar jadi tak payah balik pergi sekolah itu tak payah nak mengurek lagi apa kan kesian dia udah kalah kabut betul sih terbaik ini sudah siap sekolah bunda sudah siap kemas buku sekolah agamanya si adam sudah siap teman-teman terima kasih yang sudah selalu menonton video-video bunda terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan dukungannya dan terima kasih juga yang sudah like komen dan subscribe teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selesai videonya dari itulah tadi di Malaysia semua orang pandai tulis dan baca jawi terbaik dari kecil wajib sekolah agama atau vertuain dan disini kalau kita lihat kenapa kok bisa hampir semuanya dari kecil-kecil karena disana ternyata tulisan jawi itu diajari sejak sekolah agama maksudnya sekolah dasar mungkin seperti itu wow dan itu sangat-sangat bagus sekali dan baru tahu saya ternyata ada buku-buku tertentu ada buku-buku juga kesultanan itu sendiri di negeri itu sendiri seperti kesulatan Johor nah itu sangat-sangat bagus sekali tidak hanya mengenal siro-siroh nabawi tapi juga mengenal siro-siroh yang ada di dalam negerinya sendiri terbaik memang ya Allah baru tahu kayak gini nah pokoknya I love Malaysia medan hadir sahabatku ikut nyimak full videonya di Malaysia pelajaran adalah perkara utama bagi semua rakyatnya pendidikan dimulai seawal usia 4 atau 5 tahun diteruskan sejauh mana kemampuan dan kebandayaan individu tersebut kaya miskin wajib sekolah wow keren bunda sehat selalu banyak ya bunda buku-buku Masya Allah Tabarakallah oh banyak banget disini komentarnya guys ya betul sekali saya lihat di Malaysia banyak budak Melayu pandai-pandai betul Assalamualaikum Kak terima kasih seringnya dimaklumkan bahwa di Malaysia tulisan dan bahasa Melayu Arab atau Jawi Inggris dan lain-lain bahasa diajarkan waktu anak-anak kecil atau bocah lagi terdidik berilmu wah pantesan guys ya oh my god itu aja tiga bulan selanjutnya udah belajar bahasa Arab aja ya guys ya gila sih keren banget sih guys ya jadi perpaduan antara sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama disana itu sangat-sangat best gitu ya guys ya sehingga budak-budak disana itu terpelajar gitu maksudnya udah dapet ilmu basic dari awal sehingga nanti ketika sudah besar masuk ke sekolah menengah ya kan terus masuk ke perkuliahan dan lain sebagainya mereka sudah punya dasar yang baik seperti itu ya guys ya oke itu dulu videonya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai saya pamit untuk diri apabila disalah katapun dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh